Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Masalah koneksi internet Yang tiba-tiba putus Jadi Saya ulang aja ya Topiknya kan Tetap tenang ya Tenang Keep calm Mungkin teman-teman Pawa Yudi juga pernah lihat Ada sticker quotes gitu Keep calm Blah-blah-blah Jadi Ternyata Beberapa waktu yang lalu Saya ada melihat Ada sebuah video pendek Dari motivator Brian Tracy Seorang motivator yang Cukup terkenal dari Amerika Jadi dia Ceritanya Ya berhubung dia Juga sudah Perkenal Jadi level dia Mungkin juga Klien dia itu Udah Orang-orang Fortune 100 gitu ya Orang-orang Sukses Orang-orang hebat Dan Jadi Brian Tracy Cerita Dia bilang Karena dia Sering berada di Dekat-dekat Orang-orang Seperti Orang-orang hebat Seperti itu Orang-orang sukses Dia mencoba Mengamati Apa kesamaan Dari mereka semua Jadi salah satu Kesamaan yang Dia dapatkan Adalah Ketika Terjadi krisis Ketika Terjadi krisis Ada masalah Besar gitu ya Kita kan Ada krisis Berapa kali ya Mungkin yang Seingat saya Seumur hidup saya Saya sendiri Sudah mengalami Krisis di dunia Beberapa kali ya Jadi Bedanya Orang-orang Sukses Orang-orang hebat Seperti mereka Dibandingkan yang lain Adalah ketika Di masa-masa Krisis Itu mereka Mampu Penang Mereka Selalu Keep calm Dimana Yang lain Kemungkinan Sudah panik Marah Saling Menyalahkan Ya Tapi Mereka Tetap dapat Mempertahankan Ketenangannya Nah Mempertahankan Ketenangan Itu Sangat penting Karena Ketika kita Tenang Maka Otak kita Yang bagian Berfungsi Untuk berpikir Itu Akan Bekerja Dengan Maksimal Ya Otak bagian Apa Cerebelum Jadi Otak bagian Berpikir Intinya Itu Akan Bekerja Dengan Maksimal Jika Kita Marah Panik Kesal Kemungkinan Proses Berpikirnya Itu Berpindah Ke Otak Limbik Amikdala Itu Otak bagian Perasaan Dan Biasanya Kalau Sudah Demikian Kita Akan Mengambil Keputusan Yang Kurang Bagus Katanya Begitu Jadi Belajarlah Sedemikian Rupa Memang Dia Enggak Bahas Soal Meditasi Ya Dia Brand Tracy Memang Enggak Bahas Meditasi Dia Kan Motivator Enggak Ada Bahas Bahas Meditasi Tapi Dia Bilang Ya Belajarlah Silahkan Anda Berlatih Belajar Berbagai Teknik Untuk Mempertahankan Ketenangan Anda Agar Anda Mampu Tetap Tenang Dan Ketika Dia Bilang Begitu Ya Saya Rangsung Relate Belajar Meditasi lah Karena Kalau Kita Sering Berlatih Meditasi Kita Saya Yakin Kita Akan Lebih Mudah Untuk Tenang Semua Manusia Selalu Menghadapi Masalah Selalu Ada Masalah Dari Waktu Ke Waktu Masalah Yang Kecil Masalah Yang Besar Krisis Ya Dan Sekiranya Kalau Kita Sudah Sering Berlatih Meditasi Misalnya Maka Maka Kita Akan Lebih Terbiasa Lebih Mudah Untuk Kalau Di Kondisi Yang Diperlukan Kita Akan Lebih Mudah Untuk Langsung Masuk Ke State Tenang Karena Kalau Kita Panik Kesal Marah Ya Karena Kita Terbiasa Menyadari State Kita Kondisi Kita Maka Kita Akan Cepat Sadar Dan Tidak Terbawa Larut Oleh Kemarahan Kepanikan Saling Menyalahkan Hal-hal Yang Seperti Begitu Dan Kemudian Kita Dapat Kembali Ke State Yang Tenang Dan Kita Dapat Berpikir Lebih Jernih Kita Tidak Tidak Serta Merta Akan Langsung Keluar Dari Masalahnya Langsung Selesai Mungkin Tidak Apalagi Kalau Ini Krisis Global Tapi At least Kita Tidak Terjerumus Lebih Mendalam Karena Kita Punya Kesempatan Untuk Berpikir Lebih Tenang Mudah Kemudahan Akan Menghasilkan Keputusan Yang Lebih Baik What Next Apa yang harus Kita Lakukan Kondisinya Udah Begini Jadi duduk Dulu Nafas 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 Masuk Nafas Keluar Tenangkan Tubuh Tenangkan Pikiran Baru Kita Pikirkan Untuk Mencari Solusi Masalah Mungkin Demikian Dari Saya Pak Wahyudi Silahkan Pak Wahyudi Untuk Menampakan Terima kasih Pak Santo Terima kasih Pak Santo Sudah Memberikan Sebuah Hal Yang Kita Perlu Sadari Dan Kita Perlu Aware Terkait Dengan Ketenangannya Kita Dan Saya Setuju Dari Pengalaman Saya Benar Sekali Pak Santo Dengan Kita Rutin Melakukan Meditasi Rutin Melakukan Sitting Mindfulness Ini Yang Kita Lakukan Tiap Hari Rabu Tapi Jangan Hanya Dilakukan Di Hari Rabu Saja Tapi Routine Dilakukan Setiap Hari Tiap Pagi Gitu Ya Sama Momennya Sama Misalnya 20 Menit Gitu 25 Menit Dan Itu Sangat Membantu Untuk Meningkatkan Dimana Kalau Bagi Orang Lain Itu Sesuatu Yang Sudah Sangat Hektik Tapi Karena Kita Mampu Tenang Di Dalam Yang Jadi Isu Seringkali Kan Bukan Ribut Di Luar Tapi Ribut Di Dalam Bagaimana Kita Mampu Tenang Di Dalam Dalam Itu Di Benak Kita Nah Disinilah Peranan Latihan Meditasi Itu Sangat Membantu Untuk Kita Mampu Tenang Di Dalam Sehingga Ribut Di Luar Ribut Di Dalam Tapi Ini Mampu Ribut Di Luar Tenang Di Dalam Sehingga Kita Mampu Respon Dengan Lebih Baik Yang Tadi Kata Pak Santo Jadi Thank you Pak Santo Thank you Bawa Ibi Saya Suka Istilahnya Tadi Ribut Di Luar Terus Ribut Lagi Di Dalam Dan Lebih Parah Lagi Yang Di Luar Sudah Tidak Ribut Kita Yang Di Dalam Masih Ribut Lagi Masih Lanjut Terus Kita Sudah Duduk Di Satu Tempat Gak Ada Orang Gak Ada Gangguan Tapi Kita Masih Ribut Di Dalam Sama Aja Gak Dapat Berpikir Dengan Baik Juga Jadi Kita Perlu Memang Tenang Lajar Untuk Selalu Tenang Terima Kasih Pak Wahyudi Terima Kasih Sahabat Terkasih Semua Yang Sudah Bergabung Pagi Ini Mudah Mudahan Sharing Kita Pagi Ini Dapat Memberi Manfaat Dan Tetaplah Rutin Berlatih Meditasi Mindfulness Ini Saya yakin Akan Memberi Manfaat Bagi Anda Semua Dan Ya Benar Kata Pak Wahyudi Jangan Cuma Hari Rabu Pagi Saja Kita Akan Memang Acaranya Cuma Seti Hari Rabu Pagi Tapi Anda Rutinkan Setiap Pagi Nanti Manfaatnya Akan Sangat Besar Baik Terima Kasih Kita Sampai Disini Dulu Sesi Kita Pagi Ini Saya Ijin Ya Pak Santo Thank you Dan Saya Akan Menutup Sesi Kita Pagi Ini Dengan Mendengar Tiga Bunyi Gentang Baki Sesi Baki Baki Sesi Sana Baki 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 Terima kasih telah menonton!